Intro Halo semua, balik lagi bersama saya Karel di host UMKM Talks Kali ini saya tidak sendiri, sekarang saya berkolaborasi dengan Cesar Lingkungan ada Mas Oka Halo semuanya, dan juga ada Ibu Helda Selaku Aktifis Lingkungan Nah, kali ini kita bakal bicara tentang lingkungan Oke, Ibu Helda dan Oka, apa kabar nih? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik-baik terus Terlalu semangat Betul, kemarin kan kita udah habis ngadain acara HPSN ya Bu ya Hari Peduli Sampaling Nasional Nah, boleh nggak Bu, diceritain sedikit apa sih yang melatar belakang Ibu Helda ini Sehingga bisa menjadi aktivis lingkungan Khususnya di bank sampah ya Bu ya? Ya, saya kebetulan sebagai pegian bank sampah dan juga sebagai pegian ekoenzim Nusantara Banteng Jadi ini sebenarnya sebagai bentuk keprihatinan sih ya Karena untuk Indonesia kayaknya sejauh mata memandang tuh gampang banget kita menemukan sampah Betul, setuju saya Saya menyimpulkan bahwa ini memang harus disosialisasikan Dan terus diberikan sebuah informasi kepada masyarakat biar perilaku kita sama dengan negara yang lain Tidak mudah melepaskan sampah itu kemana pun mereka buang ke sesuka mereka Tapi kemudian setelah kita semakin berjalan ya Ternyata sampah itu punya nilai manfaat loh, kau kak ya? Iya, benar Seperti ini, bermainya gitu ya? Punya nilai manfaat Jadi ternyata ini hanya sebuah persepsi gitu Perubahan mindset Ketika sampah ini kita definisikan sebagai yang layak dibuang Maka dia tidak punya nilai manfaat Betul Tapi kalau kita berpikiran bahwa sampah ini ternyata kalau kita kelola dan ada intervensi manusia disitu Dia dapat mempunyai menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai manfaat kembali Dan kemudian menghasilkan produk-produk yang cantik seperti ini Betul, setuju, Bu Nah, ini Bu, kan kalau tentang masalah perilaku ya, pola perilaku masyarakat Nah, apalagi masyarakat Indonesia kan ya Yang belum terbiasa tentang pengelolaan sampah nih, Bu Nah, kira-kira ada nggak sih, Bu, dinamikanya, Bu, yang Ibu hadapi tuh Ketika Ibu melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah Ya, pada prinsipnya sih Sebenarnya kalau kita memberikan informasi ya Penggugahan gitu Nah, itu pendekatannya cukup Ya, ada yang sulit, ada yang tidak gitu ya Tapi pada intinya, sebenarnya kita tuh mau melakukan pengelolaan sampah Cuma informasi detail ini ya Yang kita belum dapatkan gitu Sebenarnya masyarakat itu kalau dihadapkan pada apa namanya informasi nih pengelolaan sampah Mau kok melakukan? Benar, benar ya Ya, mau kok melakukan? Nih, cuma akses ke sana itu ya Belum terbuka lebar Ya, kita mungkin ya, Karel sama Oka Iya, betul Dari sekolah, dari kita TK, SD, SMP, bahkan sampai kuliah nih Ada nggak ilmu untuk bagaimana harus mengelola sampah itu? Bagaimana harus memilahnya? Nah, kalau di SD itu adanya paling buang sampah pada tempatnya, Bu Nah, itu berarti tidak salah dong ya Tempatnya ada di sungai, ada di luar, ada di jalan ya kan Jadi, inilah yang mungkin terputus ya Sehingga harusnya nih Nah, bank sampah itu menjadi sebuah sekolahan non formal Sekolahan non formal Ya, jadi ketika mereka sudah terbiasa Jadi maksudnya gini Untuk membangun sebuah karakter bersih Itu kan dari pembiasaan Nah, jadi orang itu tahu kemana mereka harus menuju Sehingga bank sampah itu output Apa namanya Perubahan mindset itu otomatis berubah juga Iya, karena kan namanya karakter ya, Bu Karakter itu harus dibukuk dari kecil Dari kecil, pembiasaan Pembiasaan, hal-hal kecil Benar, Bu Ketika dia dapat, momennya menghasilkan sampah Nah, saya tahu nih Ketika saya menghasilkan sampah non organik Kemana saya harus menuju Ketika saya menghasilkan sampah non organik Apa yang harus saya lakukan Nah, itu semua dari skala rumah tangga Bisa kita lakukan Betul Tak perlu lagi mengirimkan sampah Ke tempat orang lain Maksudnya ya TPA yang kita artikan begini Jadi persepsinya bukan membuang Atau mengirimkan, memindahkan sampah ini ke tempat orang lain Artinya tadi adalah TPA Tapi kita sudah tahu informasinya Gimana nih ngelola Sudah di rumah tangga aja sudah kita mampu manfaatkan Benar, Bu Kadang di masyarakat memang akses untuk pintu pengetahuan atau informasi yang didapatkan itu kurang Masih kurang Benar Dengan cara begini, kita akan menyebarkan informasi itu kepada masyarakat Sehingga mereka tidak tersesat lagi lah Yang tadi sejauh mata memandang, sampahnya berat tebalan Jangan pun, nah itu tidak akan terjadi lagi Boleh Bu, kan ini tentang pengelolaan sampah ya Bu ya Boleh jelasin gak nih Bu Pengelolaan sampah itu mulai dari yang sampah anorganik Sampah organik sampai sampah residu Yang tidak bisa diolah itu, gimana tuh Bu? Semua sih untuk sebuah komunitas ya Ini di Indonesia Kemakin ke sini Itu juga inovasinya luar biasa anak bangsa ini ya Jadi maksudnya kita dengan segala masalah yang ada Itu bagi sebagian orang Sebenarnya membuka peluang gitu Jadi sampai sampah residu pun Itu tidak didefinisikan sebagai sampah lagi Mampu semua dapat terkelola Misalnya kemarin kita ngadakan webinar HPSN kan Ada sekelompok teman-teman di Jogja Mereka mampu memenfaatkan sampah residu Sampah popok itu Kemudian menjadi produk-produk yang luar biasa Bisa jadi tas Bisa jadi kertas kembali Jadi sebenarnya kreativitas Anak bangsa ini cukup Membahagiakan sih sebenarnya Bukan cuma problem solving ya Bu ya Tapi juga mempunyai peluang Solusi gitu kan Jadi saya pikir Sampah non organik itu Ya tiap-tiap kawasan harus terlayani gitu ya Karena ini bank sampah itu menjadi Pengganti Tidak adanya tersedia fasilitas Pemilahan sampah terpilah Ya kan Oka sudah tahu tadi ya Kita sudah mendampingi juga Masyarakat di kampung Dadap Timur Yang kemudian dia belajar bagaimana Melalui sampah Nah harusnya bank sampah Tiap-tiap RT RW Itu harus Pelayanan itu ada gitu ya Pelayanan, mendampingan Penguatan yang harus dilakukan Terus masyarakat secara rutin Sehingga semangatnya itu Tidak lagi semangat Ingin membuang sampah Berarti memanfaatkan kembali Oke Bu Ngomong-ngomong tentang Bank sampah nih Bu Itu konsepnya gimana sih Bu Kan kalau pemikiran dari Masyarakat Atau mungkin bank sampah itu Wah kita bisa dapat duit nih Dari sampah Atau gimana gitu Boleh dijelasin Bagi konsepnya Bu Oke Jadi sebenarnya Saya sih mendapatkan definisi Bank sampah itu Itu juga awalnya dari Ya ini kan Halam hormat saya tuh Kepada Pak Bambang Sewerda di Jogja Dia adalah founder pertama lah Bagaimana men siasati sih Masyarakat ini termotivasi Untuk mengelola sampahnya Ya kan Mungkin ya hakikatnya Kita sama aja sih Prihatin Kan karena mudah Dengan gampang gitu ya Kita ngebuang sampah gitu Nah ini gimana caranya gitu kan Jadi ada bonus ekonominya lah Yang bisa memotivasi orang Ternyata ketika sampah ini terkelola Maka ekonominya itu akan mengikuti Gitu ya Grup pertabungan lah Ya katakanlah gini Daripada dibuang Meninjai uang Gitu Iya simpalnya gitu Iya simpalnya gitu Tapi kemudian berkembang lah Gitu ya Berkembang Kesininya Ternyata agak sulit juga ya Bagi saya Komunitas saya itu Untuk melakukan Bank sampah yang Awalnya itu didirikan oleh Babang Sewerda Karena ternyata Orang tuh tidak Terlalu passion ya Terhadap rekap detail gitu loh Ya Jadi kan kayak pegawai di bank gitu kan Sampahnya dateng Kemudian kita harus rekap Nah Kepengen banget Ini konsep bank sampah Mudah dilakukan Dan yang paling terpenting adalah Bagaimana prinsip gotong royongnya Jadi partisipatif masyarakatnya Sehingga si penghasil sampah itu Dia memang bertanggung jawab Sampai detail pada Meletakkan sampahnya Ke masing-masing jenisnya itu Dan tidak memberatkan Si pengurus bank sampah ini Karena kan rata-rata Pengurus bank sampah itu kan Polintir ya Betul-betul Jadi dengan kesadaran sendiri Sampahku tanggung jawabku Itu akan berbagi beban Dan kemudian kebersamaannya itu Lebih kita utamakan Daripada Tabungan Individual gitu ya Jadi Tabungan menjadi Prinsip gotong royong Dan tabungannya itu untuk Kebersamaan Kan okah tadi bisa ngeliat ya Semangat gotong royongnya luar biasa Nah kita kembalikan Terus semangat itu Harus terus kita jaga Semangat itu Setuju Lingkungannya jadi bersih Orangnya menjadi tersadar Dan kemudian kita Apa namanya Fundasi kita gotong royong itu Kembali termunculkan Benar Ciri khas Indonesia banget Bank sampahnya udah ciri khas Indonesia Konsep bekerjanya juga gotong royong Betul Setuju Selain kita niru dengan Kebiasaan dari orang luar negeri Tapi kita juga harus Mengimplementasikan kebudayaan kita juga Salah satunya gotong royong Sudah mulai terkikis kan Tapi karena ini Ada masalah Bahwa kita memang masuk pada Persoalan darurat sampai Indonesia Tapi disitulah kita Kemudian dari masalah ini Merekatkan kembali Fondasi-fondasi Ciri khas Indonesia tadi adalah Semangat gotong royong Iya Benar Oke Setuju Setuju Sekarang Ibu Saya mau nanya tentang Proses daur ulang Daur ulang Nah dari SML UMKM Center sendiri kan Udah punya nih Ibu Yang namanya Pelatihan UMKM Khusus Disabilitas Kecil banget sih Betul Ibu Nah Pelatihan UMKM Khusus Disabilitas itu Kita Menerapkan yang namanya Konsep Green Productivity Nah dimana Kita mengelola Limbah-limbah Yang emang gak bisa Dikelola oleh Bank sampah khususnya Iya Nah tapi kita kelola itu Menjadi barang-barang Yang bisa punya nilai lagi Nah ini salah satunya Bu Contohnya Bu Ini namanya Tatakan gelas Atau koster Nah ini dari kain perca Bu Nah kain perca itu kan Kalau dikelola Di TPS udah gak bisa ya Bu Bener sekali Dan itu kita Untuk menyumbangi Luar biasa ya Nah lumayan banyak ya Bu Ini kita juga udah Nampung Dari sumbangan-sumbangan Udah lumayan banyak Bu Ada Betul Nah Bu selain ini nih Bu Selain produk-produk Kayak kita gini Ada gak sih Bu Produk-produk yang lainnya Bu Misalnya seperti apa tuh Apa ya contohnya ya Kalau dari Botol plastik Atau dari Plastik-plastik kemasan Oh yang dikembalikan Kepada industri daur ulang Nah jadi memang Intinya nih Bank sampah itu kan Dia Sebenarnya dia Tidak bisa berdiri sendiri Iya Oke ya Jadi dia harus Melibatkan mitra nih Betul Jadi pertama adalah Bagaimana Keberlanjutan Sampah pilah Yang sudah disetorkan Oleh si penghasil sampah ini Dia dapat termanfaatkan Kembali Berarti dia harus Bekerja sama dengan Pihak-pihak lain Pertama adalah Dengan off-taker Atau pelapak Nah pelapak inilah Nanti yang akan Menyampaikan Sampah terpilah ini Kepada industri daur ulangnya Iya kan Jadi mempunyai botol Kalau dia sudah Di treatment tertentu Ya Tidak terkontaminasi Dengan sampah organik Maka dia akan menjadi Botol kembali Iya Atau seperti Sampah tetrapek Dia akan menjadi Dua produk baru Menjadi kertasnya Menjadi kertas kembali Kemudian ya Aluminiumnya itu Menjadi Ya seperti Atap Dinding Kursi Lemari Dan sebagainya Jadi sebenarnya Apa yang ada Di Di bank sampah itu Jadi sampahnya Bahkan bisa sampai Mencapai 42 Kategori Ini semua Masuk pada industri daur ulangnya Dan kemudian Oh 42 Jemusnya itu Di recycling kembali Untuk menjadi produk Produk Perwujudan baru Jadi tidak menjadi sampah Nah ini yang penting Kata kuncinya adalah Jangan Memperlakukan sampah Untuk menjadi sampah Nah itu menarik tuh Bu Terkait tadi Jangan memperlakukan sampah Menjadi sampah Menjadi sampah Nah kadang Kesadaran di masyarakat nih Bu Kan kita ngomongin tadi Di awal tentang Kayak Kita masih gampang Untuk bawang sampah Kalau tips Ibu nih Kayak trik Gimana kita untuk Menjaga pola pikir itu Karena kan Ternyata nih Bu Kalau di masyarakat itu Mikirnya Kalau sampah Lebih gampang buang Dimana aja Daripada harus dicuci Segala macem Kayak gitu Kalau Ibu gimana Menurut Ibu Tips Ibu Tips mudahnya Ya emang harus dipaksa ya Harus dipaksa Harus dipaksa Benar sih Untuk berubah Kebiasaan Iya benar sih Bu Tapi itu Sudah saya pikir Menjadi sebuah Apa ya Yang alami Untuk merubah Sebuah kebiasaan Perjuangannya Memang di depan Tapi kalau Jika sudah terbiasa Untuk mengulang lagi Kesesatan awal Itu kayaknya Tidak akan mungkin Jadi saya pikir Oke penting banget Itu informasi Kenapa sih Kita harus melakukan Pemilahan sampah Itu yang paling terpenting Jadi saya pikir Edukasi itu penting Edukasi Edukasi itu Adalah Bagaimana Bagaimana Merubah mindset orang Enggak kan Nah Apa namanya Kekuatannya Memang edukasi Untuk menyampaikan informasi ini Bagaimana Sampah ini Tidak menyakiti Lingkungan kita Nah itulah yang memang Harus diperkuat Untuk Pemantapan Pada sebuah Perubahan Perubahan mindset Menjadi perubahan perilaku Dan kemudian Menjadi Kebiasaan baru Nah jadi penting itu Nah jadi penting itu Misalnya harus ada edukasi Itu ya Edukasi penting ya Bu Nomor satu itu selalu edukasi Dan kita kalau namanya Awal perjuangan Pasti ya berat lah ya Namanya perubahan orang ya Dari berpersepsi A Itu harus ada kesabaran Iya ada proses diantara itu Apalagi Khususnya kan Kalau Masyarakat Indonesia kan Emang Hampir semua ya Bu Pengguna sampah Itu dia Kalau Harus Satu-satu Kita Sosialisasi kita Ituin kan Agak ikan Itu kan Menjadi permasalahan juga Tentang terkait hal itu Nah ada gak sih Bu Solusi Lainnya tubuh Cut loss gitu ya Cut loss Supaya percepatan Kan sekarang juga Ada tuh konsepnya Yang green economy Economy circular Dan lain sebagainya Soalnya kan Kalau Dari yang saya tahu ya Bu Kalau salah Mohon dikoreksi Nah karena Kalau plastik sendiri itu Atau plastik Eh Sampah organik Maksimal darurannya itu Cuma lima kali ya Kalau gak salah ya Non-organik Yang organik Eh yang non-organik Non-organik ya Plastiknya Non-organiknya Itu memang Itu harus menjadi PR kita Bersama ya Bagaimana ini tetap sustain Ya Jadi Menjadi kayak ekosistem gitu ya Sampah tidak menjadi sampah Tapi sampah termanfaatkan kembali Dan terus begitu Jadi itulah Jadi itulah sebenarnya circular economy Berjalannya Nah bagaimana cara penyampaiannya gitu kan Betul Dengan cara cepat Nah ini semua Kita bisa dengan Saling bersinergi dengan dunia pendidikan Karena disitulah kan Informasi ini tersampaikan Dan kemudian menjadi pembiasaan Kedua Kita harus manfaatkan semua sarana Media sosial kita Ya kan Ya mungkin Tahun 80-an 90-an kita tidak memiliki media ini Tapi ini merupakan media pencapaian Percepatan Ya Untuk Lebih banyak meraih Kesadaran Pemikiran orang ya Itu dulu kan Ketika itu dulu berubah Maka otomatis perilakunya berubah Jadi saya pikir Dengan media sosial Itu kita harus memang manfaatkan Dan maintain terus Sehingga penyampaian Pesan-pesan ini Akan dengan otomatis Terserap oleh Si Saya kategorikan pemilah-pemula Oke Setuju Dan maksampah itu Sangat ini loh ya Efektif lah Berbiaya murah gitu Benar Tapi melibatkan partisipatif masyarakat Terkait tadi tuh Bu Kita kan kalau ngomongin bank sampah Kayak Untuk mikirnya Kayak Kita harus sosialisasi Atau edukasi Ke orang-orang dewasa Kalau Ibu Melakukannya Kalau untuk kita Sosialisasi ke anak-anak Itu mungkin Dan tipsnya kayak gimana sih Bu Aduh mungkin banget Saya malah mensasar itu ya Makanya Saya sangat menghancurkan nih Mudah-mudahan Ada pembuat kebijakan Juga mendengar ya Amin Semoga Diskusi kita hari ini Bahwa Pembiasaan itu Lebih bagus Menjadi berlaku Jadi usia dini Jadi maksud saya Bank sampah itu Sangat ideal Untuk bisa masuk Ke dunia pendidikan Ke sekolah-sekolah Menjadi kurikulum Untuk active learningnya Jadi Mesti tidak diteorikan Tapi dilakukan tiap hari Anak-anak mamanya Diwajibkan membawa sampah Karena kan tiap rumah tangga Pasti menghasilkan sampah dong Betul ya kan Mereka sudah ada tempatnya Jadi mulai Anak-anaknya Mereka bawa ke sekolah Ya gitu kan Setiap sampah yang dihasilkan Tiap hari Mereka bisa pilah di sekolah Lalu kemudian Nanti dalam waktu Durasi seminggu Atau dua minggu Sampahnya Yang terpilah tadi Sudah cukup penuh Tinggal Memanggil Optiker Untuk Membeli sampah itu Dan itu bisa menjadi Tabungan anak-anak Nah itu ya Dari TK SD Udah deh Pokoknya Majulah bang sampah sekolah Wah Semoga Pemerintah bisa denger ya Diskusi kita hari ini Bisa tersampaikan Pesan-pesan kita Bukan cuma membersihkan lingkungan Tapi juga Membuat karakter Menjadi lebih sehat Betul Setuju Boleh nggak ibu Dikasih kesan-pesannya Untuk para Masyarakat kita Ibu Ibu kan sebagai Pegiat Pegiat Sampah ya Pesan saya Cuma begini saja Sampah akan termanfaatkan Jika kita Memilahnya secara detail Jadi ketika kita Mencampur sampah Maka disitulah Awal dari persoalan Yang rumit ini terjadi Kita nggak bisa Sampai menyelesaikan ini Sampai ke hilirnya Namun ketika Sampah ini Kita hasilkan Dan kemudian Kita sudah Memilahnya Sesuai dengan Jenisnya Maka dia Otomatis Pumpunya Nilai harapan Dan itu Tentu saja Akan mendantangkan Sebuah manfaat Untuk keberadaan kita Dan kemudian Lingkungan kita Juga akan Tidak tersakiti oleh Sampah-sampah Yang kita hasilkan ini Itu saja Bila sampah dari rumah Dan berpolalah 3R Mengurangi Mengurangi Sampah Harus berpikiran demikian Lalu kemudian Memanfaatkannya Kembali Menggunakannya Kembali Dan kemudian Mendaur ulang Mendaur ulang 3R ini Harus Selalu Menjadi Pola Ketika kita Menghasilkan Sampah Setuju banget Semuanya Berarti Pesan Bu Helda Ini untuk Para masyarakat Khususnya Di Indonesia Harus bisa Mulai memilah Sampah Karena persoalan Datang itu Dari Sampah yang Tercampur Ayo kita terapkan 3R Reuse Recycle Reduce Reuse Recycle Jangan dibalik ya Jangan dibalik Sorry Oke Teman-teman semua Terima kasih Sudah bisa Telah menonton kami Semoga Diskusi kita Bisa Diterapkan juga Oleh Masyarakat sekitar Saya Karel Pamit undur diri Bersama Bu Helda Dan juga Oka Oke Salam 3R Salam 3R Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi